Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Segala puji bagimu, Wahai Allah yang maha mendengar Yang maha menyaksikan Yang maha mengatur Segala-galanya tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izin Allah Allah lah yang menciptakan kita Yang mengurus diri kita setiap saat Tidak ada sekejap pun hidup kita kecuali pasti Dalam karunia Allah yang tiada bertepi Sayangnya kita jarang menyadarinya Dan jarang mensyukurinya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in Kita kajian nomor 33 Bismillahirrahmanirrahim Tidak akan berhenti Suatu permintaan yang semata-mata engkau minta Engkau sandarkan kepada karunia Ataupun kekuatan Allah Dan tidak mudah tercapai permintaan Ataupun pengharapan Yang engkau sandarkan kepada kekuatan Dan daya upaya Serta kepandian dirimu sendiri Kalau kita bersandar kepada Allah Maka Allah lah pemilik segala-galanya Bersandar kepada Allah Allah lah penguasa segala-galanya Kalau bersandar kepada Allah Allah lah yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita Baik bentuknya maupun waktunya Dan kalau kita bersandar kepada Allah Kekuasaan Allah itu mutlak Tidak bisa dihalang-halangi Tidak bisa ditolak Tidak bisa dicegah Tidak bisa ditunda oleh siapapun Tidak bisa dipercepat oleh siapapun Innama amruhu idha arudas syai'an ayyaku lalahu kun Faya kun Jadi kalau Allah sudah memerintahkan sesuatu Terjadi, pasti terjadi Dan kalau kita bersandar kepada Allah Allah itu Yang selama ini mengurus diri kita Jadi sudah sangat terbukti Kebaikan Allah kepada kita Seumur hidup kita diurus Dicukupi rezeki Ditutupi aib dan dosa Diberikan Yang baik-baik walaupun kita Jarang ingat kepada Allah Walaupun kita jarang bersyukur Tapi Allah beri terus Kalau kita bersandar kepada Allah Itu yang disukai Allah Inna maha yuhibbul mutawakirin Oh, hadirin pemilik segala galanya Penguasa segala galanya Penentu segala galanya Yang maha baik Yang telah terbukti Teruji selama ini kebaikannya Dan akan senantiasa maha baik Nah sekarang kalau kita bersandar kepada diri sendiri Apa yang bisa kita lakukan Coba Jangan kedip Berapa lama Sanggupnya Hitung kedipnya sekarang Bingung Coba sudah pernah lihat alis sendiri belum Lihat Malah lucu Saya jamin Bapak ibu cuma satu keinginan Kalau melakukan ini Sekarang sebutkan Ingin apa saja bebas Tapi ketika Dikasih sesuatu ini Satu setengah menit Pasti cuma satu keinginannya Pasti satu Ustaz sekarang lagi pengen apa Ustaz Ayo Bebas Pengalaman ketika covid Sesuatu yang sangat berharga Karunia dari Allah itu adalah Bisa bernafas Bisa bernafas Siapa yang mau dicoba Coba kantong krezek mesin ini kan Bungkus kepalanya Ingin apa saja Menit kedua pasti cuma satu Ingin dibuka Ingin nafas Mau sehebat apapun Semenit saja Sekarang mulus tahan Matanya Begitu Mau caket Mau gagah Kalau udah mulus Beda wajah Lemah Kita ini Jangankan Nolong orang lain Nolong diri sendiri saja Kita tidak sanggup Makanya disebutkan Matawakofa Tidak akan terhenti Karunia Yang Allah berikan Kalau kita bersandar ke Allah Tidak macet Tapi kalau kita berharap Dari diri Dari kepinteran diri Dari kekuatan diri Dari pengalaman diri Dari kemampuan diri Itu sebentar juga Berhenti itu Makanya Orang yang paling Paling Wahagia dalam hidup ini Adalah yang Paling Bersandar kepada Allah Dalam segala hal Karena Surat Fabi ayy alai rabbikuma tukadiban Yas'aluhu man fis samawati wal ar Kullayawmin huwa fis shan Fabi ayy alai rabbikuma tukadiban Makanya Tuhan manakah yang kuduskakan Yas'aluhu man fis samawati wal at Meminta kepada Allah Semua yang di langit dan di bumi Kullayawmin huwa fis shan Setiap saat Allah dalam kesibukan Menciptakan Mengadakan Menghidupkan Mengurus Meniharkan sakit Dibuat diberi ini Menjodohkan Mengangkat derajat Menurunkan Menutip aib Allah kesibuk Mengurus semua maibnya Tadi saya lihat Ada Kayangan video penek Tentang iklan yang terdampar Di pantai Ikan kecurus Misalnya ini Terus ada Anak hiu Dari pantai itu Terus Ini terdampar Dia gigit Ekor ikan tersebut Kemudian anak hiu itu bergeser ke belakang Sehingga selamat ikan itu Ya Allah Luar biasa Semuanya dicukupi Serbuk sari Dijatuhkan Jodipohon Lebah dapat rezekinya Angin Dihembuskan Salju diturunkan Dikutuk Dimanapun Semuanya Dikurus oleh Allah Semuanya Beban ditumbuhkan Udah gak usah ngacung Beban ditumbuhkan Kulit dikeriputkan Ada dikerbek-kerbekin yang lapar Dijodoh-jodohkan oleh Allah Allah yang atur jodoh hadirin Kalau Allah takdirkan Ini jodoh kesitu Nikas aja Nanti rezekinya dicukupi Sperma dengan sel telur Dipertemukan oleh Allah Disimpan di rahim yang tersembunyi Dicukupi terus Berbelah-berbelah Makanan dimasukkan Diuris oleh Allah Untuk makanan Janin Padahal rasanya Cengkol Petai Dorok Lug Lug Cireng Bandros Cilok Agak jelas bentuknya Diatur Dikunya Aduk-aduk terus Masuk kesini Sedemikian Lupa lewat placenta Masuk ke rezeki janin Siapa Yang ngurus ini Maaf ya Tanpa bermaksud Merendahkan orang tua Tidak tahu Bagaimana itu janin Dari satu sel berbelah Siapa yang ngurus Dan itu setiap janin Bukan cuma janin orang Janin tikus Janin ayam Semua Perjaninan Allah Setiap saat Ini dicabut nyawanya Di rumah sakit Ini dicabut nyawanya Di jalan Ini dicabut nyawanya Di Ukra Yang lagi perantai Ukraina 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 Benar Karena saya sering salah Ukraina Seperti Om Rikon Saya betul-betul Saya salah itu Om Rikon ya Tersalah Yang penting saya sembuh Begitulah Dari jajak kalian Siapa yang mau Kena si Om Rikon Mau ketemu Tante Rikon Semuanya Allah yang cukupi Tidak ada satupun Ini naik pangkat Ini jadi belikian Ini pensiunan Itu dibuka Aibnya Ini ditutup Semuanya Demi Allah Tidak ada satupun Makhluk Kecuali semuanya Allah yang ngurus Setiap saat Termasuk kita ini Eh Tadi saya Dari Eko 2 Turun ke sini Tidur di jalan Tidak tahu apa-apa Duduk di mobil Tahu di sini saja Tintu kebuka Siapa yang ngurus badan saya Selama tidur Termasuk sekarang Bisa mikir Bisa bicara Jadi kalau kita punya Keinginan Itu yang kita inginkan Pertama Belum tentu baik Menurut Allah Yang kedua Belum tentu ada Dalam rencana Takdir Allah Yang ketiga Belum tentu terjadi Kalau Allah tidak mengandalki Ya kan Bagaimana sekarang Kita mau sesuatu Tidak minta Kepemiliknya Bapak suami istri Bertengkar Bapak lagi jujur Sedang berusaha jujur Maksudnya ya Lagi pas kebetulan Jujur Istri gak percaya Saya benar Bu sumpah Gak percaya Coba gimana Bikin percaya Satu-satunya Bikin percaya Itu minta ke Allah Ya Allah Enggak tahu Yang saya katakan Ini benar Saya tidak melakukan Seperti yang dicuridai Oleh istri Tapi istri gak percaya Saya sudah bersumpah Malah tambah gak percaya Karena sumpahnya juga Dari dulu gak dipercaya Ya Allah Hanya engkau Yang bisa membulat balik hati Istri saya Tuh kan Komat kamit Salah lagi Bukan komat kamit Bu Lagi doa Ngedoain apa Ngedoain apa Ya Allah Semuanya dicurigai Begini Hanya engkau Hanya engkau Hidup paling bagus Memang dalam hidup ini Adalah kepepet Bagai telur Di ujung tanduk Tanduk sapi Dan sapinya Kaligata Jarang ada perhubungan Kayak gini Kalau udah kayak gini Larinya pasti ke Allah Itu paling bulat ke Allah Paling hebat hasilnya Nah yang hebat itu Yang setiap saat Bulat ke Allah Coba ingat Pasirat Rasulullah Kepada Siti Fatimah Ya Hayyu Ya Qayyum Dua Ya Allah Yang Maha Hidup Yang mengurus Segala-galanya Terus-menerus Tiada henti Dan tidak memelukan Bantuan siapapun Ya Qayyum itu begitu Yang berdiri sendiri Mengurus segala-galanya Bi Rahmatika Dengan rahmatmu Ya Allah Astagis Tolonglah saya Dan jangan serahkan Kepada saya Walaupun sekejap mata Jawabannya Itu Pasiat Dari Rasulullah Kepada putrinya Makanya Kepinteran kita tuh Udah bodoh Banyak mikir Pusing Udah kurang Pengetahuan Segala dipikir Stres Maaf ini Pakai baju Biru ini Calon Masa kemerdekaan Yang kelihatan Dari wajahnya Berapa banyak Yang mau pensiun Stres Pak Kenapa Karena Kebanyakan Mikir Tentang Rezeki Yang belum ada Dipikirin Udah mah belum ada Dipikirin Kenapa Nggak mikirin Rezeki yang pernah ada Dan yang sedang ada Aduh Nanti gimana Kapan pensiunnya Pak Dua tahun lagi Ah Eh Kenapa dua tahun lagi Pensiun Stresnya dari sekarang Siapa tahu Bulan depan meninggal Langsung stresnya Bulan depan Atau dari mana Aura ini Makin horor Makin horor Mudah lah Emang Aluh pelit Sama pensiunan Pensiunan Juga tetap Waya Aluh yang jamin Rezekinya Sampai kapan Sampai Saatnya dicabut nyawa Rezeki itu Baru berhenti Kalau Kita meninggal Kalau belum meninggal Ya pasti ada rezekinya Pasti Urusan kita bukan rezeki Urusan kita itu Berpahat atau tidak Syukur atau tidak Kalau ada Sabar atau tidak Kalau sedang disempitkan Ridho atau tidak Kalau diambil oleh Allah Dengki atau tidak Lihat Allah bagi ke orang lain Ah Sekarang kalau yakin Kalau Puluhan tahun hidup Dijamin oleh Allah Masa tiba-tiba Jadi Allah cuai kepada pensiunan Bapak-bapak SMA tahun berapa Rata-rata Tuh kan Benar Sudah mau pensiun Ini jelas Lupa ya Tolat jawabnya Gak boleh tolat Apa udah tahu Belum ciri orang yang sudah tua Hah Ada tiga Satu Cepat lupa Ah yang kedua Dan yang ketiga Saya udah lupa Tahun berapa SMA-nya Pak 87 Berarti baru umur 50 54 Oh adek-adek Ya saya Ramat SMA 81 Nih Sing sabar adek-adekku ya Adek-adek tua ya Stres itu pasti Karena kurang iman Pak Bersandarnya Kepada selain Allah Itu stres Kalau bersandar Kalau Allah Mau tenang Bahkan mau pensiun Itu bersyukur Karena Akan lebih banyak Waktu Buat tobat Sekarang susah Terobatnya Peluang maksiatnya Banyak Jadi tua itu Syukur Pak Udah kurang Menarik Ya Gak ada yang begitu Tertarik Sama pensiunan Aman Makanya ibu senang Lihat bapak pensiun Karena kurang laku Oh Tua itu Lebih deket Ke kuburan Ya kan Udah bagus Cepat sana Pensiun Tersepat Pak Ya Stres itu Pasti Tidak bergantung Ke Allah Kalau ke Allah Enggak Gak ada yang kita Cemaskan Cemasnya itu Justru Kurang yakin Begitulah Jadi Apapun Minta aja ke Allah Dan Allah itu Sebetulnya Sudah tahu Keinginan kita Keperluan kita Kenapa dong Allah sudah tahu Kita disuruh minta Supaya Kita ini Selalu ingat ke Allah Sebetulnya Yang Allah beri ke kita Selama ini Gak pakai minta Pak Pernah minta kedip Jawab Yang mau pensiun Pernah minta kedip Gak ke Allah Ayo Kalau kedip Kecepatannya berapa Mintanya Bingung kan Bapak tadi dulu Selain ketip kan Nafas berapa Banyak yang Bapak sedot Setiap hari nafas Gitu kan Dikemanain Bapak sedot apa Oksigen Ini semua Ngadep ke saya Meluarkan apa Dari hidungnya Carbon dioksida Keperluan saya apa Oksigen Gimana saya memilah-milah Antara hembusan Bapak-bapak Ibu-ibu Dengan keperluan saya Gimana Gak bisa Gimana Tanpa minta loh Pak Enggak Ya Allah Tolonglah Dipilah dan dipilih Hanya oksigen yang masuk Dengan kadar yang Jangan terlalu Murni Nanti saya sesek Tolong ya Allah Keburu stres Ini yang punya rambut Pernah doa Enggak minta rambutan Rambut ini Ukurannya sama Coba kalau doa Ya Allah Tolong tumbuhkan rambut saya Dengan presisi Ukurannya sama Ya Allah Kecepatannya stabil Dan berhenti pada waktunya Kalau enggak silakan rambutan Wilayah ini jangan ya Dikasih spidol ini Jangan Enggak pernah minta Betul Coba gigi Stop ya Allah Stop Udah cukup memanjangnya Coba kalau gigi kita Enggak berhenti memanjangnya Lidah Gimana bisa kompak Dengan gigi Gigi segitu keras Dan tajamnya Lidah segitu lembeknya Kalau enggak diatur Kutungnya lidah Disini nih Ada tempat Yang bisa Minum udara Makanan Katuknya luar biasa Sensitive Lihat juga enggak Enggak pernah minta Kita Enggak pernah minta Jantung berdetak Berapa banyak Lebih banyak Yang Allah beri Tanpa kita minta Karena Kalau tahu kita Enggak akan tahu Apa yang harus kita minta Jadi kita minta Itu adalah Supaya Zikrullah Karena Amanan yang Paling dicintai Allah adalah Zikrullah Ya Allah Tolonglah saya Wih Itu Sukai Wahai Yang maha mendengar Tolong saya Harum Istri saya Marah-marah terus Saya kalah terus Bicara Makin saya Keras Makin keras Engkalah yang Mempulak balik hati Itu Jangan lebih disukai Aku Daripada kita Berdebat Saya suamimu Saya membanting-banting Itu Apa Bicara ke Allah Itu yang Lo sukai Sama Ya Allah Suami saya Emang udah mau pensiun Dia kurang jelas Tapi masih lincah aja Tolong ya Allah Dia suka Mengganggu Tetangga ya Tolong ya Allah Lo tidak bisa dibina Tolong dibina Yang lebih Mudah lah Ibu Mending doa Banyak strategi Ke suami Mending andelin Allah Ya bener Saya sudah Sebetulnya Saya sudah Nyuruh seseorang Ngintelin suami saya Anehnya Beritanya bagus terus Padahal saya sudah Kasih 500 ribu Ya dan suaminya Kasih 2 juta Allah 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 Apa-apa Allah Oh itu ada Allah siapa Apa orang yang Masa Allah yang menurunin hujan Diketuk-ketuk Kau masuk di akal itu Itu hanya orang yang Benar-benar Tidak mengenal Allah Tidak beriman Orang yang beriman kepada Allah Mengapain ngotok-ketuk itu Untuk nahan hujan Mengapain ngobrol dengan awan Tahu gak proses hujan Seperti apa Adil Memang pendidikan kita Anak-anak kurang lengkap ya Matahari Panas Uap Air menguap Lalu terkumpul Di satu tempat Jadi awan Pada satu titik Kemudian terjadi Penggumbalan Dan turunlah hujan Sebetulnya bukan begitu Allah memerintahkan Air menguap Syariatnya Dengan panas matahari Kemudian Allah Kumpulkan jadi awan Dan di tempat Yang Allah tetapkan Turunnya hujan Maka Allah Turunkan hujan Dan setiap Tetesan hujan Itu bertasbih Kepada Allah Tiap hujan itu Ada di tempat Yang Allah tetapkan Dengan jumlah Yang Allah tetapkan Rezeki bagi Makhluk-makhluk Allah Itulah pelajaran fisika Fisika pakai iman Jadi ya Kalau lihat kemarin Di Mandalika Ada yang Apa Ya Kasian ya Yang kasihan Yang percaya Kepada itu juga Sebetulnya Mudah bagi Allah Untuk memberikan Petir Tapi ya Allah Memberi kesempatan Bertobat Ini Begitu Jadi Kalau aja terus Segalanya Segala hal Kalau sakit Jangan dulu ingat Obat Ingat siapa Allah Kita sakit Dengan izin Allah Ya Allah Kalau pun mau makan Obat Tidak boleh Ini obat yang manjur Tidak boleh Ya Allah Engkau lah yang Menciptakan obat ini Hasil apapun Yang ada di obat ini Adalah engkau yang Menentukan Saya bermohon Hanya kesembuhan Darimu Jadikan saya Minum obat ini Sebagai amal Salai saya Menyempurnakan Ihtiar Hanya engkau Ya Allah Yang bisa menyembuhkan Minum lah Bagi-bagi rejeki Dengan apotek Toko obat Ya Tidak semua Yang apa-apa Sesuka Allah Obatnya sama Belum tentu sama Kesembuhannya Kenapa Karena yang menyembuhkannya Allah Enak kan begitu Udahlah Bukan Allah Lebih baik Minta tolong Apa Allah Maha mendengar Dengar Ini surat Ada Terus Satu Berapa Satu Lapan Nam Ustadz yang bacakan Sudah ketemu belum Ya silahkan Surah Al-Baqarah Surah kedua Ayat 386 Al-Baqarah 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 Bahasa Inggrisnya Anytime Setiap saat Bertanya tentang Allah Katakanlah Aku adalah Dekat Allah Maha dekat Tidak ada Perantara Al-Baqarah Al-Baqarah Sederhananya Ada orang tua Yang memperhatikan Anak Ayo minta apa Minta apa Ayo sayang Minta apa Didengar nih Nggak ada Perantara Dengar langsung Diperhatikan Kapanpun Minta Sebetulnya Begitu Jadi Tiga minta Aduh Saya nggak Nggak hafal Bahasa Arabnya Mau tahu Kalau nggak hafal Bahasa Arabnya Hapalkan Ya Saudara Mau apa Kalau nggak bisa Bahasa Arabnya Pakai bahasa kita aja Bahasa kita juga Ciptaan Allah Doa Yang mali itu doanya Allah sudah tahu Apa yang sebelum kita Bicara Allah sudah tahu Apa yang kita mau bicarakan Jadi Allah mengetahui Apa yang akan Kita ucapkan Sebelum kita berucap Lalu kenapa Karena berdoa itu Mughul ibadah Saripatinya ibadah Ad-du'a'uhwal ibadah Doa itu adalah ibadah Maka kita berdoa itu Makin banyak doa Makan banyak ibadah Makanya Udah fokus aja Atuhi Apa yang Allah suruh Dan yakin kepada Allah Kita akan dituntun Dapet yang terbaik Makanya nggak usah Terlalu risau Dengan apa yang akan terjadi Risaunya Kalau kita nggak benar Itu aja Ah gimana Kalau saya pensi Saya dapat Nggak kerjaan Nggak harus Nggak harus kita Seperti zaman dulu Udah beda Pak Hardware dan softwarenya Udah beda Ya Kalau udah senior kayak gini Kita kerja tuh Untuk ibadah Kerja tuh for fun Untuk membuat bahagia Bukan untuk stress Jangan bikin bisnis Apalagi yang biasa Jadi karyawan Tidak biasa Wira usaha Jangan Jangan bikin usaha Yang memang bukan Keahliannya Itu bisa Repot nanti Dan nggak usah Tergil Kan pada pensiunan tuh Yang paling gampang Ditipu Pak Kata penipu Nggak ngomong ke saya sih Tapi Kurang lebih gitu Kenapa? Karena dia Nggak ngerti Bagaimana Uang Makanya Ayo kasih Ini Bisnis ini Untungnya besar Udah mau dia Padahal dia kerja di perbankan Bank aja Nggak berani Nggak sih untung segitu Ketepai ketipu Karena dia ya Saya tadi lihat juga Video monyet itu ya Kenapa di Quran Rasulullah itu Dibaratkan Waktu di Isra Miratsu Ada Yang badannya manusia Tapi wajahnya monyet Ternyata Monyet itu Mengambangkan Keserakahan Di video itu Dikasih Pak Ada monyet Kasih roti Ambil 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 Kasih pisang Ambil lagi Mau apa Kita sampai tua Seperti itu Makanya Kalau yakin ke Allah Ya secukupnya Nanti besok rusak Nanti besok rusak Kasih lagi oleh Allah Gitalah Terima kasih Bapak Ibu yang baik Berapa Ada yang mau ditanyakan Enak loh Pak Mau tidur Minta aja ke Allah Ya Allah Udah jam sebelah Sebelum tidur juga Tapi terserah padamu Engkau lah yang menggenggam diri Saya yang penting Saya yang mau zikir terus Ya Allah La ilaha Ilallah Udah gak usah lihat jam Jangan heran Karena orang tidak bisa tidur tuh Karena takut tidak bisa tidur Lebih baik Zikir saja Dan tidur juga Kalau zikir Sudah untung Karena zikir itu Amalan yang paling disukai Allah Tuh nanti Kalau kita tetap tidur Dalam keadaan zikir Maka sepanjang tidur Dianggap zikrullah Terima kasih telah menonton